Halo guys, kembali lagi bersama gue, Rancil Persia Di video kali ini kita kembali lagi, grebek rumah Saku Berni guys Dan disini aku udah menyiapkan ID-ID yang bisa disimpan Pokoknya bagus-bagus banget nih ID-nya Dan ada juga sebagian ID yang gak bisa disimpan guys Tapi bagus juga sih ID-nya, makanya aku review aja dah Nah, sebelum ke videonya, kalian subscribe dulu nih channel aku Biar aku makin semangat nih bagi-bagiin ID yang mewah-mewah teman-teman Kalian yang pengen aku review rumahnya, kalian bisa tulis ID kalian aja nih guys Di kolom komentar, jangan lupa nama lokasinya ya Oke, kita langsung aja ke lokasi yang pertama nih Oke, buat bangunannya pertama ini rumah minimalis 2 tingkat ya teman-teman Punyanya si Igra Nah, si Igra itu sebelumnya juga ngirim-ngirim bangunan teman-teman Cek aja di video sebelumnya Oke, kita langsung masuk aja ke ruang tamunya nih teman-teman Kalian bisa lihat sendiri ruang tamunya estetik banget nih teman-teman Dan disini banyak banget jendelanya nih Ini gak ditutup atau kasih ording gitu ya Soalnya kita nyamuk pada masuk lewat situ teman-teman Oke, di sebelah ruang tamu kita lihat ada apa nih Oh, ternyata ini kamar mandi teman-teman Nah, disini tuh ruangan dapurnya ya Dan ada juga tempat makan di sebelah sini Oh, ternyata ini ada pintu juga ya Nah, ini rumah tingkat Tapi tingkatnya di mana nih tangganya Gak di dalam kulkas kan Coba-coba aku lihat di sebelah sini Oh, ternyata tangganya tuh di bagian luar teman-teman Kita langsung aja naik Ini si Rina jalannya lama banget dah Gak biasa-biasanya Oke, ini disini ada kamar teman-teman Kamar 1 Dan disini juga ada ruangan lagi Mungkin ini buat tempat apa ya Santai-santai ya Tapi ada sepeda di situ Nah, di bagian atasnya ada lagi nih teman-teman Nah, kayak taman gitu ya Ada di bagian atas Dan disitu ada sepeda teman-teman Biasanya kan kalau di rumah-rumah itu Helicopter ya teman-teman di atas-teman Oke, kita anggap aja itu sepeda helicopter teman-teman Oke, bagus banget ini bangunannya Kalian bisa kunjungi aja Dan kasih like juga ya teman-teman Jangan lupa Kita lanjut lagi ke bangunan yang selanjutnya nih Oke, buat rumah yang kedua Ini rumah minimalis ya teman-teman Ini lokasinya dimana ini Namanya apa ya Lupa aku Dan kita lihat tuh teman-teman Ini rumahnya minimalis Bagus banget nih Warnanya biru-biru gitu ya Kita langsung aja masuk ke dalamnya nih teman-teman Disini bangkunya dia bikin sendiri Propertinya teman-teman Jadi pake props gitu ya bangkunya Kreatif banget dia ya teman-teman Bikin bangkunya pake props gitu Dan disebelah sini tuh ada tiang-tiang gitu teman-teman Untuk memisahkan dapur sama ruang tamu mungkin ya Oke, kulkasnya masih kosong Kayaknya baru beli dia Disini ada piring gitu teman-teman Wah, emang kreatif sih orangnya nih Kita ke bagian sini nih Ada apa nih Wah, ini kamar mandi teman-teman Jadi cukup Minimalis sih kamar mandinya Dan ini kamarnya dia nih Kemarinya bikin Ada kaca juga Jendelanya juga ada Oke, buat dekorasinya sih bagus banget teman-teman Rumahnya juga bagus nih Minimalis gitu Warnanya juga bagus sih Kalian kunjungi aja ya Ini gak usah di edit-edit lagi Mau udah bagus teman-teman Kalian kunjungi aja Terus like deh Oke, kita lanjut ke lokasi yang berikutnya teman-teman Ini dekorasi taman-taman gitu ya Ini ada taman Tempat bermainnya si Yuta nih teman-teman Bocah jadi betah banget nih Main beginian disini Nah, disini ada lampu-lampunya gitu teman-teman Nah, ada tukang apa itu ya Coba kita lihat Ini tukang seblak kayaknya teman-teman Apa bukan ya Dan disini ada tukang jajanan juga Nah, pokoknya bagus banget Ini properti masih 150-160 yang dipakai Berarti masih sisa banyak teman-teman Masih bisa di edit juga Ya, pokoknya kalian kunjungi aja Terus di like ya teman-teman Ini cocok banget lokasinya buat drama-drama gitu Atau buat main-main tiktok gitu lah Kita lanjut lagi ke bangunan yang berikutnya nih Nah, ini tapi belum bisa di save teman-teman Karena bagus aku review aja Dan disini ada ruang tamu ya Sambil nonton TV nih tamunya Dan sebelah tamu itu ada dapur gitu teman-teman Jadi tamunya gampang nih kalau makan Disini ada kamar mandi Dan disini apa nih Oh, kamarnya teman-teman Jadi dia punya kamar ada ruangan lagi nih Oh, disini tempat belajar Dan dia juga punya studio gaming teman-teman Biasanya aku kalau review tuh di dalam kamar Kalau ruangan itu ada ruangan pasti kamar mandi Nah, kalau ini sekarang tempat belajar ya Wah, gak kepikiran teman-teman Bagus juga nih Apa aku yang gak pernah mikir ya Oke, kita lanjut lagi teman-teman Ini rumahnya Aoi ya Di dekorasi, gak di dekorasi sih Cuma dia bangun rumahnya di samping rumah Aoi ya Dan ini bangunan bisa di edit guys Coba kita lihat isi dalam rumahnya ya guys Disini ada halaman, ada taman, ada kolam renang juga Nah, coba kita cek ini ada apa ini Ruang tamu ya Ini kamarnya disini Nah, apa sih ini kamar mandi teman-teman Tuh kan betul Coba kita cek lagi sebelah sana ya Ini ada dapur Nah, ini ruangan apa nih Oh, ini kolam renangnya nih Berarti yang di depan tadi kolam ikan ya teman-teman Soalnya kecil tadi Oke, oke Pokoknya kalian kunjungi aja ya Disini deket juga lokasinya Ini lokasi yang berikutnya teman-teman Oke, kita sudah ada di rumahnya Lemon Tree teman-teman Rumahnya pink-pink gini ya Disini ada pintunya Gerbangnya kebuka ya Oke, kita lihat sebelah sini Ada air mancur Kolam ikan Dan sebelah sini Kita masuk ke rumahnya nih teman-teman Ada ruang tamu Coba disini Ada lukisan-lukisan gitu teman-teman Banyak banget lukisannya ya Ada tempat buat ngaca juga teman-teman Dan disebelah sini tuh Kamar utamanya ya Ada lampu gantung gitu Oke, kita cek sebelah sini Ada kamar mandi Wow, dan ini dapur dan tempat makannya di belakang sini ya teman-teman Coba kita cek ke bagian situ ada pintu tadi teman-teman Sini nih Oh, menuju tangga ke lantai 2 itu di bagian sini teman-teman Dan dia juga nanam pohon-pohon gitu Susah banget udah tangganya udah Oke, kita naik nih teman-teman Sini ada kolam renang Udah bunga-bunga gini Jualan bunga kali dia ya Oke, disini tempat tidur nih teman-teman Oh, bagus banget nih Mewah banget ini rumahnya teman-teman Kita lanjut lagi ke lokasi yang berikutnya nih Ini rumah minimalis Bisa disimpan pink putih ya Dan di depan halamannya itu Ya, ada bunga-bunga gitu Gak banyak sih teman-teman Emang teman-teman Kalau setahu aku tuh Kalau rumah minimalis tuh Gak banyak dekorasi gitu Atau propertinya Dan disini ada ruang tamu Ini tempat belajar apa bukan nih Oh, ya di sebelah sini tempat belajar Dan disininya dapur teman-teman Jendelanya juga bagus Kotak-kotak minimalis gitu ya Dan aku paling suka di bagian sini teman-teman Dia punya miniatur gitu tuh Bagus nih Miniaturnya dikasih lemari gitu Jadi rapi kelihatannya Dan kita langsung ke kamarnya nih teman-teman Wah, kamarnya juga bagus teman-teman Ada PC gamingnya Dan juga ada lukisan-lukisan gitu teman-teman Oh, ini ada ruangan lagi nih Lupa aku cek tadi Ternyata ini kamar mandinya nih Udah, kayaknya udah gak ada ruangan lagi ya Coba kita lihat di bagian belakangnya nih Ada apaan di belakangnya ya Wah, ada taman gitu teman-teman Coba liat deh Tempat jemuran ya Nah, itu apa itu? Kuburan kucing kan ya? Kotak itu apaan doi? Oke, kita lanjut ke bagian sini teman-teman Gak jauh sama rumah yang tadi Tapi sayangnya ini rumah Hello Kitty Belum bisa disep ya Ini rumahnya siapa tadi ya? Bagus banget soalnya Oh, ini ada namanya nih Ayu Raisya Channel teman-teman Punyanya dia tuh Tadi yang ngirim siapa ya? Lupa aku Oke, disini ada kamar mandi ya Oke, kamar mandinya di bawah Dan disini ada tingkat Untuk bagian kamarnya ya Jadi dia tidurnya di atas sini teman-teman Ada lemarinya Lampunya juga banyak Pokoknya dalamnya bagus banget nih Oke, kita lanjut lagi Ke lokasi yang bisa disimpan nih teman-teman Dan ini lokasinya di deket TK ya Aku suka nyebutnya sih gitu Sini ada tempat duduk Dan kita masukin ke ruang tamu nih teman-teman Di ruang tamu ada properti, TV, dan juga piano Dan kalau mau masak Kalian di bagian sini teman-teman Karena kalian mau masak apa? Masak air juga boleh teman-teman Oke, disini kamar mandi ya Coba kita lihat ke bagian atasnya nih Di atasnya ada tulisan O.D.T Dan disini ada bangku gitu teman-teman Buat duduk Aduh maaf nih Gue langkahin Oke, kita langsung masuk ke bagian kamarnya nih Di bagian atas Dan disini juga ada ruangan buat santai ya Dikasih atap nih Mungkin biar gak hujanan dia ya Jangan lupa dikunjungi teman-teman Karena ini punyanya Yuda Kita lanjut lagi ke lokasi yang berikutnya nih Ini rumah jarang-jarang ya Rumah disini kita gak pernah loh Review rumahnya disini teman-teman Ada keset welcome dong Dan disini ruang tamunya Menghadap ke jalan raya Ada racanya gitu Disini ada tempat makan mungkin ya Oke, kita masuk ke kamar utamanya Jadi dia tidur sambil ngeliatin jalanan ya teman-teman Ini ruangan apa ini? Oh, ini buat bagian santai-santai mungkin ya Kita ke atas yuk Disini atas ada TV doang Ada bagian santai di atas Kita cek ini apa ini Oh, ini kamar teman-teman Jadi kamarnya ada dua ya Satu di bawah, satu di atas Disini dia kasih kaca juga Dan aku lupa kesini teman-teman Ternyata disini ada ruangan lagi Dapurnya ya Ada kamar mandi juga disini Baru tau aku kalau Ini ada kamar mandinya Lupa ngecek tadi aku Di bawah tangganya Kalian cek aja Kita lanjut ke ID lagi nih teman-teman Dan ini bisa disimpan ya Ini cafe, cafe ya Cafe-nya cukup minimalis Dan ya gitu teman-teman Disini ada tempat pemesanan Ini tempat pembayaran Dan tempat customer pada duduk Kurang apa ya Mungkin dikasih Apa lukisan-lukisan Biar bagus ya Ya tapi namanya minimalis ya Kecil ya teman-teman Kalau gede itu ya stadion Kita lanjut lagi teman-teman Ke lokasi yang bisa di-shape lagi nih Waduh ini rame banget ya Di halaman depannya Kayak tamannya tuh Kayak lagi pada study tour nih Bunga-bunganya Ngumpul semua Oke kita lihat di sebagian sini teman-teman Ada kolam ikan Bagus ya Ada rumput-rumputnya gitu teman-teman depannya Belum masuk Kita ketemu Keset Welcome Dan disini ada ruang tamu Ada TV-nya juga teman-teman AC juga ada Disini ini acara TV lagi ya Gimana nih TV-nya banyak Sini kamar mandi Oke dapurnya tadi di pojok sana ya teman-teman Nah di sebelah sini Banyak banget nih jeruknya Nah kalau ke lantai 2 lewat sini teman-teman Di lantai 2 ada kamar ya Dan ada pepohonan juga kamarnya Ada lemari Di sebelah sini apa nih Oh tempat dia santai teman-teman Dan gak lupa dikasih jeruk di mejanya teman-teman Buat makan aku itu mungkin ya Kita lanjut lagi nih Ke rumah apa ini Blackpink ya teman-teman Jadi ini rumahnya si Rina disulap jadi rumah Blackpink nih teman-teman Coba kita lihat ke dalam rumahnya nih Nah disini gak ada apa-apa sih Oh apa cuma di atas aja ya teman-teman Coba kita lihat Tangganya di sebelah sini kayaknya nih Oke tangganya di belakang sini Oke kita langsung aja ke dalamnya Sini banyak banget tangganya Dan kita masuk ke bagian apa ini teman-teman Oh gak ada atapnya ini Terhujanan banjir nih Ada kolam renang disini Oh mungkin ini cuma halaman gitu ya Oh disini pintunya nih Kalau mau masuk ke rumahnya Ini mungkin apa ini Studio ya Studio latihannya mungkin ya Dan disini ada tempat buat santai-santai Terus apalagi nih Kamarnya dimana dah Nah kita bisa ngeliat Mbak-mbak baju kuning teman-teman Dari sini Coba kita cari kamarnya dimana dah Oh di pojok sana Ada ruangan lagi teman-teman Oh ini kamarnya teman-teman Oke jadi segitu aja rumah Blackpinknya Kita lanjut ke bagian rumah minimalis nih teman-teman Ini rumahnya siapa ini Brown McBubble Pintunya dimana boy Oh disini teman-teman Coba kita masuk lagi nih Disini ada ruang tamu teman-teman Dan juga ada Ada juga rak buku ya teman-teman Kita lihat di sini ada dapur Dan ini ruangan kamar mandi Ada kolam ikannya juga Coba kita ke lantai dua ya teman-teman Aku penasaran sama kamarnya nih Ini ada tempat buat santai ya Di bagian atasnya Dan disini apa ini Ruangan lagi teman-teman Oh dia main api di dalam rumah ya teman-teman Kita lanjut disini bagian kamarnya nih Jadi ada tempat belajar juga Disini ada kamar juga Jadi kamarnya dua kamar itu gabung ya teman-teman Oke bagus banget kalian kunjungi aja teman-teman Sekarang kita ke rumah keluarga Fiona Wah ini rumah Bagus banget teman-teman Tapi sayangnya ini belum bisa disep ya Kenapa ya gak bisa disep ya teman-teman Nanti aku yang diomelin Yang bisa disep bang Bang bagi yang bisa disep Gitu Oke disini kita bisa lihat Ada kamar mandi Eh kamar tidur Ada lampu-lampu gitu Aku kira pintu itu ternyata lemari Anjirin Nah kita masuk ke mana lagi nih Oh ini kamar mandinya gede banget teman-teman Bisa tuh buat main futsal Ini kamar tidurnya lagi Jadi ada dua ya kamar tidurnya Ini apa lagi nih Kamar tidur lagi banyak banget kamar tidur Ada tiga kamar tidur teman-teman Oke sekarang kita sudah berada rumah yang bisa disimpan nih Kayaknya belum penuh banget nih rumahnya teman-teman Tapi penasaran aku sama dalamnya dah Sama bangunannya gitu Bangunannya sih bagus teman-teman Nah belum diisi banget kan Ada ruang tamu Tipi juga ada Sini cuma Dapur ya Dan disini ada kolam renang Tingkatnya mana dah Tangganya Oh disebelah sini teman-teman Sini ada kamar Tuh belum banyak properti teman-teman Tapi ini properti masih banyak nih Masih bisa ditambah-tambahin Padahal bangunannya bagus teman-teman Tapi kenapa dia nggak Nisi barang-barang ya dengan Lebih banyak gitu Kan lebih bagus ya teman-teman Ditambahin dekorasi gitu Tersengaja biar ada yang dekorasi Coba kalian dekorasi deh teman-teman Kita lanjut lagi ke bangunan yang berikutnya nih Ini rumahnya Apa apa ini Fontrakan 6 kamar Fontrakan teman-teman Ini punya siapa sih Oh Siti Humayro channel teman-teman Oh ini dia punya channel nih Coba kita lihat kontakannya nih Ada yang tau kah ini channelnya Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Penuh semua teman-teman Bagaimana gue mau kontak disini ya Kalau penuh semua Oke mungkin ini rumahnya Mbak Ayumi Dan disebelah sini Rumahnya Mbak-Mbak Baju Kuning Sini rumahnya siapa nih teman-teman Dan ini kontakannya si Cika teman-teman Jika kontaknya disini nih Dari sekolahan nih mungkin nih Oke teman-teman Bagus banget ya kontakannya Full dekorasi Full property juga Biasanya kalau bikin kontakan Aku ada yang kosong Ini dia full semua teman-teman Aku pernah bikin kontakan gak ya Kayaknya enggak dah Oke teman-teman Jadi segitu aja video gue kali ini Jangan lupa dikunjungi bangunannya tuh Dan dikasih like teman-teman Karena bangunannya bagus-bagus banget kan Dan pastinya juga bisa disimpan teman-teman Nah buat kalian yang pengen aku review rumahnya Kalian juga bisa kirim ID kalian di kolam komentar ya Like video ini jika kalian suka Jangan lupa subscribe channel aku Biar aku makin semangat bikin videonya Oke aku kanjil persia Terima kasih teman-teman